guys berjumpa lagi dengan saya reseko dalam channel reseko channel nah pada kesempatan kali ini saya bakal ngasih tau ke kalian semua nih guys bagaimana sih caranya untuk menggunakan tang amper ini guys nah tang amper ini digunakan untuk mengukur bisa untuk mengukur arus, tegangan, kemudian ohm dan lain-lainnya guys nah disini saya akan menunjukkan bagaimana sih caranya untuk mengukur sebuah arus atau beban listrik ya guys nah pertama-tama kalian bisa lihat di selektor ini disini ada selektor arus, amper, voltase, AC, voltase DC kemudian disini ada ohm dan disini ada external unit dan ini untuk on off nya ya guys nah kalian bisa arahkan ke selektor amper ya guys disini kita ke arahkan ke 200 ya guys nah jika beban pada MCCB nya itu di keterangan MCCB MCB atau MCCB nya itu lebih dari 200 maka kalian bisa menggunakan yang 1000 ya guys ke skala yang 1000 nah langsung saja kita mulai caranya ya guys disini ada ini untuk mengukur ampernya ya guys kita mulai saja ke panelnya nah ini adalah contoh panelnya ya guys ini adalah MCCB nya maksimalnya itu 25 amper dan ini tang ampernya ya guys pertama-tama kita bisa ukur tegangan bebas ya disini ada 3 pas RST pertama kita ukur T nya dulu yang lebih mudah disini pertama-tama kalian bisa tekan ini ya nah akan membuka ini ya dan kita jepit disini nah maka nilainya bakal terukur yaitu 8,1 amper dan tunggu sampai stabil ya sekitar 5 detik 1, 2, 3, 4, 5 nah kalian bisa tekan tombol ini untuk lebih memastikannya yaitu adalah 6,8 amper jadi seperti itu caranya kemudian yang kedua kita bisa lepas ini kita kembalikan lagi tombol ininya untuk men-stopnya kita ukur yang S ya ke kabel yang S ini dia yang kuning hasilnya itu adalah 1,7 sampai 1,8 amper ya guys beban atau arusnya selanjutnya kita bisa ukur yang R ya tegangan R sorry arus yang R atau beban R kita ukur disini kalian bisa lihat ya disini adalah 6,7 amper guys jadi seperti itu guys caranya cukup mudah ya guys nah jadi kita samakan dulu di selektor ini ya kita ke skala 200 karena disini keterangannya maksimal itu hanya 25 amper jadi kita pakai yang di bawahnya saja yaitu 200 skala 200 ya gak usah pakai yang skala 1000 jadi cukup sekian guys jika kalian suka video ini jangan lupa like comment share dan subscribe oke terima kasih see you next time semoga bermanfaat selamat menikmati